Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Muslimin Rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 106 Pada hikmah nomor 106 ini, Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Maksiat yang menyebabkan kerendahan diri dan pengharapan kepada Allah SWT itu lebih baik Daripada taat yang menyebabkan perasaan mulia dan kesombongan Om Muslimin Rahimahumullah, maksudnya begini Ini kalau sepintas selalu kan seperti paradok Kenapa maksiat lebih bagus daripada taat yang begitu Kata Imam Ibn Atta'ila Maksiat yang menyebabkan kita merasa rendah diri Di hadapan Allah tentunya Dan menyebabkan kita menjadi fakir, iftikor, butuh kepada Allah SWT Itu lebih bagus daripada ibadah yang menyebabkan kita menjadi merasa mulia, izan, wastigbaron dan merasa takabur Nah, ini kalau kita analisis rapanya sudah cukup Ini kan ada maksiat, oke, jelek Lalu maksiat ini menyebabkan kita rendah hati, lulan, bagus Lalu maksiat ini menyebabkan kita menjadi iftikoron, merasa butuh kepada Allah Butuh apa? Butuh ampunan Allah misalnya Nah, ini kan jadi bagus Jadi, jelek, baik, baik Dengan kata lain kan dia khusnul khotimah Orang bermaksiat yang khusnul khotimah Lebih bagus daripada orang yang taat Tapi suhul khotimah Nah, kalau pakai bahasa seperti itu jadi boleh dipahami Contoh misalnya begini Ini orang taat Karena dia taat, dia merasa menjadi orang baik Perasaan menjadi orang baik ini ada sesuatu dalam konteks yang buruk Kenapa? Karena yang maha baik hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Wastigbaron lalu takabur Ya Menjadi takabur, menjadi tinggi hati Apalagi kalau dia kemudian setelah merasa baik Takabur, lalu menyerah-nyerahkan orang lain Dengan kata lain kan taat yang baik Kemudian aizan merasa mulia sesuatu yang buruk Kemudian istibar takabur juga sesuatu yang buruk Dengan kata lain Taat yang kemudian diakhiri dengan suhul khotimah Jadi kalau dengan bahasa syariat istirahnya Lebih baik ditakdir jadi orang sepanjang hidupnya bermaksiat Lalu diakhiri menjadi orang yang khusnul khotimah Daripada ditakdir jadi orang yang Taat seumur hidup Tetapi diakhirnya suhul khotimah Nah setelah kita tahu bahwa Kita kemudian introspeksi diri Bagi kita yang alhamdulillah ditakdirkan jadi orang yang taat Misalnya mau haji Mau sholat Kita introspeksi diri Apakah sholat yang kita lakukan Apakah pengajian yang kita lakukan Menjadi kita lebih tawadu dihadapan Allah SWT Menjadikan kita lebih faqir kepada Allah SWT Atau sebaliknya Justru menjadikan kita merasa lebih baik dari orang lain Ingat sifat baik Hanya milih Allah Sekarang puji hanya milih Allah Lalu menjadikan kita takabur Nah kalau ibadah kita seperti itu Menjadikan kita menjadi takabur Menjadi merasa mulia Kita harus berhati-hati Harus terus Introspeksi diri Jangan-jangan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibu Atau'ilah Taat 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 Kemudian Izan tak istighbaran Nah itu seuruh khatimah Namun terakhimin Yang paling bagus kan Taat 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 Terus Manfaat dalam keadaan taat ala Alhamdulillah Nah Orang kemudian ini tadi Yang tak ada Kita kemudian istropeksi diri Mungkin ada sebagian teman-teman Yang saat ini ditakbirkan Sedang dalam kondisi bermaksiat Baik maksiat tangan Maksiat mata, maksiat kaki dan maksiat hati Kemudian kita istropeksi diri Apakah maksiat kita ini Menyebabkan kita menjadi merasa rendah Diri dihadapan Allah SWT Lalu menjadikan kita buduh Istiqor Terhadap ampunan Allah Terhadap rahmat Allah Atau sebaliknya Atau kita malah Bangga dengan maksiat kita Wah Tadi malam saya habis mabok Misalnya habis lima potor Sepuluh potor Nah itu Itu sudah maksiat Kemudian dia itu bangga dengan maksiatnya Ini yang cerahkan Bukan istilahnya Gusti Kenapa semalam saya merakukan maksiat Tidak taat kepada panjirinan Kira-kira itu Istiqor lalu bertobat Insya Allah itu Maksiat yang seperti itu Lebih bagus daripada ibadah Yang menyebabkan seseorang Tidak kan Karena apa Karena inti dari ketaatan kita Kepada Allah adalah Kita merasa rendah Di hadapan Allah Kita rendah Allah tinggi Al-Izz Kita yang maha Buduh kepada Allah Sedangkan Allah tidak Membutuhkan kita Sama sekali Mudah-mudahan Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang Taat Dan makin tawatu Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma Amun laluti Di akhir hayat kita Ditakdirkan Meninggal Dalam keadaan Yang Orang yang taat Orang yang tawatu Membawa iman Islam Allahumma Amin Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagiruka Wa atubu ilaih Wa raffa minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh